Dimulai, masuk di pematauan dan kita semua, selamat pagi, doa, yang ke-8, dan masuk dalam acara selanjutnya. Guna meningkatkan mutu pengerjaan sebuah proyek, khususnya pengerasan jalan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, bekerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 17 Manukwari, Kamis pagi, menggelar bimbingan teknis pekerjaan pengerasan jalan terintegrasi. Bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi di lantai 2 Hotel J. Meridian, Jalan Basukiramat, Kilo 8, Kota Sorong, Papua Barat. Sedari Ginting, Kasubdin Pemantau dan Evaluasi Direkturat Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat, membuka secara resmi kegiatan BIMTEK ini. BIMTEK kali ini lain dari pelaksanaan BIMTEK sebelumnya, di mana semua peserta adalah mereka-mereka yang berkecimpung di sektor jasa konstruksi jalan. Seperti dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dari Manukwari, Balai Jasa Konstruksi 7 Jayapura, bersama para kontraktor dan para konsultan, mendapat bimbingan langsung dari tenaga balit Bank Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat, yang berkedulukan di Kota Bandung. Pelaksanaan BIMTEK terintegrasi ini baru pertama kali dilakukan, dan merupakan pilot proyek karena selama ini BIMTEK dilakukan kepada masing-masing bagian. Namun kali ini digabung seluruhnya. Selain itu disamping melakukan pelatihan secara teori, nantinya peserta akan dibawa ke Makbon untuk langsung mempraktek teori-teori yang telah mereka terima dari para narasumber. Namanya kalau sendiri-sendiri jalan, biasanya kurang bersinergi, sehingga kurang optimal hasilnya. Nah kalau ini kita disatukan, dan antara penyelidara jasa dan pengguna jasa, satu pemahaman, sehingga drop langkahnya bisa menjadi lebih bagus ke depan. Sehingga mutu konstruksi kita itu ke depan, khususnya yang di Papua Barat ini, dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menikmatinya menjadi lebih baik. Puasan pelanggan, pelanggan kita adalah masyarakat. Bagaimana pengguna jalan itu nanti bisa mengemati jalan yang lebih. Sementara itu, para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini menyambut positif kegiatan BIMTEK, yang dilaksanakan secara terintegrasi, dengan semua elemen pelaksanaan sebuah proyek. Sistem BIMTEK seperti ini diharapkan mampu membangun pengetahuan bersama yang nantinya dapat meningkatkan mutu proyek yang dikerjakan. Dengan ini diharapkan manajemen kontraktor bisa memperbaikin. Jadi, enginir di lapangan harus ada, dan sangat disarankan harus sesuai nama yang sesuai dengan struktur operasinya, harus sesuai sama yang ada di lapangan. Kita mengharapkan supaya di Papua Barat ini, yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama jalan, kita harus mengacu kepada SRI, yang standar pekerjaan yang diakui di negara ini, di Indonesia. Saya berharap banget kegiatan ini akan berlangsung dengan baik. Yang diharapkan adalah nanti mereka sama-sama di lapangan, sudah salah memahami, saling tahu, saling ngerti gitu loh. Jadi, satu di kepala itu diisi sama, pasti bagus lah. Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.